lalu ada seorang presiden yang sedang mengontrol para menteri atau gimana saya lupa pokoknya ada presiden itu sedang mengontrol sesuatu itulah nah cuman waktu penulisnya itu membuat judul itu ternyata lupa memberikan huruf R jadi bisa ditebak dong yang diketik itu apa dan itu naasnya lagi kok ya gak terscreening di tempatnya editor gitu jadi begitu sampai dipercetakan itu langsung kecetaknya begitu semua dan begitu besoknya udah muncul di halayak langsung gajinya pada saat itu langsung diinolkan semua karena salah menulis itu tadi makanya itu perlu diingat-ingat bahwa setelah menulis harus diedit atau harus dilihat lagi kalau misalnya butuh edit ya berarti harus diedit gitu tes tes bentar ya barangkali ada yang ditanyakan sambil menunggu ini perpindahan slide ini tinggal dikit lagi kok dikit lagi tapi lumayan banyak halo halo nah ini ya dalam menggayakan pesan ini tadi kita ada kiat-kiatnya nih kiat-kiat berbahasa yang bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik ini tadi entah itu teknik pengaturan pola atau frase supaya pesan yang kita sampaikan ini lebih menarik lagi tau ya frase itu apa lalu frase itu berarti beberapa gabungan kata tapi lebih kecil skupnya daripada kalimat dan klausa dan tidak mengandung predikat misalnya gedung tua itu gitu kan gak ada predikatnya kan tapi itu merupakan sebuah frase terdiri dari beberapa kata dan itu merupakan sebuah frase nah untuk mengatur frase-frase ini supaya menarik kita ada tekniknya yang pertama adalah teknik omisi teknik omisi ini adalah teknik yang singkat padat kurang T ini padat dan mudah dipahami jadi misalnya ini kalau ada contohnya ini iklan banget ya senyum anda harapan kami mungkin ini iklan iklan apa ini iklan foto mungkin atau ini ini Sony jelas kan ya ini adalah Sony gitu kejar musuh itu tembak dia jelas kan poin pertama harus mencari musuh kemudian tembak dia nah ini adalah teknik omisi yaitu singkat padat dan mudah dipahami kemudian yang kedua ini adalah teknik inversi atau membalikkan kalimat membalikkan kalimat itu gimana biasanya itu membalikkan klausa kalau kita bilang kan ini lagi halo ya jadi inversi ini membalikkan kalimat contohnya kalau biasanya itu kita ngomong gini kalau tidak kalau tidak penting ya tidak usah dibikirin gitu nah tapi kalau disini ini kita balikkan gak usah dipikirin kalau tidak penting gitu ya ada kalanya kita perlu membalik-balikkan kalimat seperti itu biar orang itu fresh gitu pikirannya biar orang membaca atau mendengarkan kita itu ada variasinya gitu nah selain inversi juga ada suspensi suspensi ini adalah menyebutkan kata kunci di akhir contohnya things go better with coca cola gitu jadi kita membuat kalimat apa sesuatu gitu terakhirnya ada kata kuncinya apa coca cola gitu kemudian apa antitesis atau pola kebalikan pola kebalikan ini maksudnya kata-katanya itu diulang juga dibolak balik gitu misalnya terus terang Filip terang terus di pola balik gitu terus atau kayak ada yang ngomong kayak gindingan biasanya dia memang baik jadi orang penting tapi lebih penting lagi untuk menjadi orang baik itu adalah contoh yang antitesis atau pola kebalikan kemudian ada lagi paralelisme atau mengulang kata kunci misalnya kita mau ngomongin soal kota Taipei adalah kota yang sangat indah kota Taipei terdiri atas berapa masyarakat berapa penduduknya kota Taipei adalah bla 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 itu juga bisa digunakan biasanya kan ada tuh yang bikin tuisi atau prosa yang sering mengulang kata seperti itu nah kalau misalnya mau menggunakan teknik paralelisme juga boleh tergantung siapa hal layaknya kalau cocok ya bisa digunakan kemudian teknik yang lain adalah repetisi nah repetisinya agak mirip sama paralelisme soalnya juga sama-sama mengulang tapi bedanya kalau ini tadi kan paralelisme ini mengulang kata kunci kalau repetisi ini mengulang frase kunci gitu nah yang berikutnya adalah teknik aliterasi atau mengulang konsonan jadi kita membuat kalimat tapi yang belakangnya itu ada rimanya gitu misalnya an-an-an-an atau en-en-en-en atau apalah terserah gitu yang disini dicontohkan adalah harga kopi terpelamping penduduk kiara tepi jadi pening nah gitu kan ada ing-ingnya gitu kan itu aliterasi atau mengulang konsonan halo halo tadi aliterasi udah jelas ya bahwa aliterasi itu adalah mengulang mengulang konsonan kalau yang di buku ini itu dijelaskan seperti harga kopi terpelanting penduduk kiara tepi jadi pening jadi ing-ingnya gitu nah kemudian dalam pengayaan pesan ini kita juga bisa menggunakan kiasan atau kalau di bahasa Indonesia itu dijelaskan lebih detik lagi di dalam poin majas ada 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 kiasan metafora yaitu contohnya disini hatiku panas melihat dia bergandengan dengan gadis lain hati kok bisa panas sih ya ini metafora gitu mengandaikan kalau tamsil ini ada lagi kiasan tamsil yaitu mengibaratkan sesuatu larinya seperti citah atau larinya seperti kijang yang menunjukkan bahwa itu larinya cepat sekali nah itu bisa diandaikan seperti ini nah kalau ini tadi orang diibaratkan benar mati bukan benar mati diibaratkan ke makhluk atau benar mati lainnya nah kalau personifikasi ini sebaliknya biasanya kita memberikan sifat-sifat manusia kepada benar mati misalnya kayak membuat kalimat seperti ini daun pohon itu melambai-lambai ke arahku nah padahal daun pohon itu kan gak bisa melambai-lambai cuman bentuknya aja kebetulan seperti merambai-lambai makanya dibikin kalimat seperti ini nah ini nih ada impauan pesan yang pertama pesan itu harus rasional dan emosional atau bisa pilih salah satunya juga bisa kenapa sih kok rasional karena manusia itu adalah makhluk yang rasional yang biasanya itu memikirkan sesuatu itu dengan logika misalnya nih kalau di buku ini dijelaskan ada premis mayor setiap manusia akan mati premis minornya bagaimana suandi adalah manusia berarti konsekuensinya suandi itu pasti akan mati nah itu adalah contoh dari hal-hal yang rasional yang menurut manusia itu adalah rasional atau menyentuh sisi logikanya kita nah tapi ternyata di sisi selamat menikmati terima kasih